hai 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 Arcel 947 media bersama anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RCL nah kali ini ada yang lain nih Kenapa di UMKM Kabupaten Sekom itu varian banyak bervariasi banyak banget mulai dari makanan kerajinan dan juga makanan kekinian enggak kalah menarik sekali apalagi buat anak-anak muda nih yang biasanya eh sedikit-sedikit lihat sosial media ada yang viral sedikit uh pengen ini nih pengen itu nih nah ternyata kita nggak usah cari jauh-jauh ya di sekumi juga ada tepatnya di di lokasinya sih daerah-daerah Cisaat ya Iya Cisaat Cigunung ya oke dan sebenarnya juga ada sang owner ada sang owner dari dapur Nona nih ada teteh Vinka ya iya Assalamualaikum teteh Waalaikumsalam teteh ini luar biasa sekali ya tampilannya aja begitu memukau gitu ini banyak banget varian-variannya juga dari khas dari dapur Nona ya Nah sebelum kita membahas terkait dengan makanan-makanan apa aja sih yang ada di sini mungkin juga diceritain ke masyarakat terutama ke temen-temen UMKM yang Andrika Bupaten Andrika Bumi berawal dari mana sih dapur Nona itu kenapa sih kepikiran untuk usaha seperti cemilan kayak gini bisa awalnya dari nggak cocok kerja ya nggak cocok kerja karena apa ya nggak bisa diteken sama bos gitu kan udah ngerasain kerja pindah-pindah tempat nggak cocok nih aku kerja ya udah iseng awalnya dari suka jajan nah oke suka jajan ya lebih hobi ya jajan lama-kelamaan karena kalau di rumah tuh banyak orang ya kita kalau beri satu dikit nih gimana kalau bikin diulik dicari resep-resepnya diperbaiki lagi sama kita apa nih yang cocoknya apa yang nggak cocoknya di satu-satuin sampai akhirnya jualan Oke akhirnya berawal dari hobi dimakan ya kan sama enggak bisa ditekan sama atasan aduh ini mah bukan bukan ditekan bos tapi dia yang bosnya sendiri tapi ya nah ini sejak tahun berapa nih dapur Nona ini sebetulnya kalau jualannya sih udah lama ya dari jamanan sekolah emang aku suka jualan tapi kalau ada dapur Nona nya tuh di 2019 Oke punya mana mana pun Nona nya tapi kalau mulai jualan rutinnya tuh dari 2018 Oh dari 2018 berarti dulu juga sekolah memasak apa gimana enggak aku sekolah SMA biasa Oh berarti ini bakat ya bakat terselup bunyi ternyata menghasilkan biasanya kan kue-kue yang cantik kayak gini basically nya biasanya sekolah masak iya biasanya tapi ternyata ini emang keahliannya disini fashionnya disini gitu oke dan kalau untuk variannya sendiri memang ini spesialisasi dessert ya emang manis-manis atau gimana sebetulnya kalau dulu awal jualan tuh kayak asin Oke kita punya menunya dari somai rujak baso rujak mie rujak dulu tuh yang kayak gitu-gitu yang asin-asin cuman kan sekarang kalau jajanan kita tuh harus ngikutin zaman ya kan apa nih yang lagi viral itu pasti Iya betul pasti dicari ya dicari gitu kan lama-kelamaan kesini makin banyak yang manis-manis kan yang viral-piralnya jadi ya mau nggak mau aku pun ikutin apa yang mudik customer gitu customer pengen request bikin dong kayak gini dicoba dulu bikin berapa kali tuh sampai benar-benar bagus hasilnya baru aku berani jual Oke berarti memang kalau untuk manis-manis terus memang kita ngikutin pasar dulu ya kalau ini sasarannya siapa aja sih pembelinya biasanya rata-rata yang beli rata-rata yang muda muda ya anak muda yang lapar mata gitu ya Iya yang viral-viral di tiktok udah pasti aja oke pada nyari jadi sekarang harus viral dulu baru dicari eh jangan viral orangnya juga sih ya oke Revenka ini ada yang menarik nih ini juga ada makanan-makanan kita bahas ke makanan ya ini kalau makanan-makanan ini memang harus sesuai pesanan nih kayak gini nih ini kan ini viral banget ya yang ada di sekarang di Tok Tok dan juga sosial media Tok Tok ini kayak gini nih ini nah ini kalau buat pesan ini harus mesen pesan dulu apakah memang sudah tersedia biasanya kan kita sistemnya PO ya Teh PO seminggu dua kali readingnya di hari Kamis sama Sabtu doang terus kalau semisal kita ada bahan untuk lebih stoknya hari H juga bisa pesan tapi kalau masih ada stok Oke jadi harus PO berarti tiap-tiap hari Kamis dan Sabtu itu menghabiskan banyak berapa orderan teh kisarannya biasanya kalau di hari Kamis tuh 150 box kayak gini sih wow berarti emang udah banyak banget ya Iya tapi kalau kayak kemarin waktu viral ini ini kita seminggu bisa habis 600 600 box gitu sampai 1000 tembus luar biasa kalau ini rajanya ini kayak yang manis-manis rajanya yang viral-viral ada Dapurnona kali ya kalau untuk harganya sendiri ini berapa varian banget kan ini ada yang viral juga kan ini ya ini untuk harga-harganya ini berkisar antara harga berapa sampai dengan berapa kalau mulai dari mochi ya mochi ini tuh 10.000 teh satunya Oh ini ada mochi nih mochinya bulet nih bener mochinya kan bulet ya kayak es krim teh Oke itu rasa durian kalau ini yang blackberry Oh blackberry ya ada sebetulnya ada lima varian cuman lagi emang lagi kosong stok jadi tinggal adanya yang ini ini kameramen yang ngiler kita dari tadi cuma ngeliatin ngeliatin gitu kan Oh ini mochi mochi dingin berarti ya mochi dingin Oke 10.000 rupiah aja gitu nah selanjutnya ini ada mulai dari sini deh ini ada milk crepe milk crepes ya yang lapisan-lapisan ini lapisan-lapisan nah ini lapisan-lapisan ini juga apa namanya dingin ya dari Koksiga ya Iya ini berapa nih itu kisaran kisaran 20-25 ribu 20-25 ribu tergantung rasa juga oke jadi variannya berbeda ya berbeda oke yang paling banyak diminati kalau buat sekarang sih si ini yang lagi viral ya ini yang lagi viral ini ada ada berapa varian kalau si Milk Bar ini? kita punya lima varian lima varian ya? ada yang original, macas, strawberry, coklat, sama taiti oke ada lima varian tadinya pengen itu ya pengen semua ya jangan gitu ya semuanya suka pengen bawa gitu oke dan ini juga ada yang manis nih yang lagi viral yang lagi hangat-hangatnya gitu ya si Rotirol ini namanya apa? Rotirol Rotirol kenapa ini ada Rotirol di sini nih? eee kemarin kan sempet viral tuh di Bogor Rotirol terus banyak yang request juga buat bikin yaudah aku coba bikin banyak juga nih Segebumi yang mau kalau Rotirol itu harus minimal pembelian gak sih? ada satu paketan gitu? satu paketan sih teh jualnya satu paketan isi empat harganya 30-33 ribu oh satu paket 33 ribu ini masih ekonomis ya apalagi kalau kita bikin belum tentu enak belum tentu bisa cuci cantik ini gitu nah kalau ini kan yang manis-manis nih dan di sini ada yang apa namanya agak sedikit berbeda karena asin ya ada riso dan juga ini lucu banget nih ini ada somai rujak teh oh ini somai rujak iya ini perlu andalan kita sebetulnya oh ini somai rujak ini somai tapi ada rujaknya kelihatan karena ada nanas iya ada nanas karena biasanya tuh sama mangga teh ada mangga cuman lagi gak musim kan jadi sekarang cuman pake nanas doang oke berarti memang ini bervariatif ya? iya bervariasi juga nah telingka ini kalo ngomong-ngomong kalo pemasarannya gimana nih? pemasaran dapur nonas sendiri? kalo kita sih banyak kake reseller teh oh reseller iya jadi gak cuman kita jual pribadi sendiri tapi kita juga ada khusus reseller gitu oke dengan minimal order baru bisa dapet harga harga reseller ya? iya harga reseller jadi melihat gian nonton juga mungkin ya untuk temen-temen yang lain pengen belajar iya bisa berawal dari reseller juga kan ya? iya nah contoh sama tetek pingka siapa tau nanti mau tanya-tanya juga seputar gimana caranya di reseller siapa tau kan nanti mungkin juga mereka mempunyai ide-ide usaha lainnya gitu iya nah kalo untuk pemasaran sendiri bisa dipesan kemana? eee untuk sementara kita cuman bisa nya di instagram sama di WA aja oke boleh disebutin gak WA nya berapa? eee 0895-3417-64154 oke apa? oh iya ig nya tetep lagi ig nya at dapurnona underscore 26 at dapurnona underscore 26 inget dapurnona inget yang viral-viral pokoknya lokasinya ini gak jauh dari kolam berenang cegunung ya iya jadi jalan raya itu ya 50 meter gampang kok nyarinya gampang nyarinya ini gampang banget luar biasa Tevinka ini selama usaha ini ada ini gak ada cerita tentang naik turun namanya juga jualan kan ya naik turun adakah cerita yang memang dulu mungkin maaf ya misalnya sempat ada di posisi yang wuhh paling covid serba susah gitu ya iya dan bagaimana sih cara Tevinka untuk kembali lagi semangat lagi untuk eee menjual ataupun juga melakukan usaha ini eee eee sebetulnya untuk covid aku pernah rugi gitu-gitu yang banget sebetulnya cuman eee waktu itu gak terlalu banyak dipikirin ya namanya juga musibah gitu kan ya udahlah disemangatin juga sama orang-orang rumah sama temen-temen semua naik lagi aku bangkit lagi eee sedikit-sedikit cari reseller lagi sampai akhirnya sekarang banyak lagi reseller ada beberapa reseller ini kalau resellernya di Sukabumi aja atau emang banyak juga di luar Sukabumi eee kalau di luar Sukabumi sih kebanyakannya ke kue kering kan oh kue kering iya ada kue kering juga ada khusus edisi lebaran aja oh sebentar lagi ya iya nanti kita akan mencoba edisi lebaran berarti memang kalau untuk reseller di luar Sukabumi itu eee kue kering iya tapi untuk di Sukabumi sendiri udah ada reseller-resellernya udah ada oke tapi kak ada harapan ke kedepan gak sih terkait dengan usaha dapur nona yang dimiliki pasti dong ada aku pun pengen memperbesar toko ya pengen membuka toko yang bisa buka tiap hari oke eee apalagi pengen buka kata juga ini udah enak tempatnya gitu ini tinggal dibuka gitu ya ini tempatnya udah enak tempatnya udah nyaman gitu ini tinggal disediain aja lampu jadi kafe untuk sementara buat keluar kan buat keluarga kemingsun ya iya yang nanti pengen tau ini tempatnya enak banget dimana nanti cari aja dapur nona masuk aja ke dapur nona hehehe pesan-pesan buat temen-temen UMKM ataupun juga buat anak-anak muda karena ini pengusaha muda semua nih yang kita sambangin sekarang untuk temen-temen ataupun juga UMKM yang belum memulai usahanya juga boleh pesan-pesannya dicoba sih jangan jangan ragu buat coba apapun karena semuapun berapa udah dicoba kan kalau kita nggak coba kita nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana betul kita tuh harus mencoba termasuk juga yang ini nanti kita mau coba hehehe oke Tevin ke terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan juga usahanya bisa berkembang dengan pesatian dan mudah-mudahan juga temen-temen di luar sana para 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 pengusaha pengusaha-pengusaha muda lah ya sekarang tuh banyak hal-hal yang memang kita bisa bikin ya kalau kita memang nggak ada peluang ya dicoba aja dulu ya jangan takut gagal udah banyak resep-resep juga terima kasih Tevin Vinka mudah-mudahan sukses ya salam buat keluarga juga sobat ACL itu dia bincang-bincang kita tadi dengan owner dari Dapur Nona ada Teteh Vinka bersama kevirlan kuehnya nih ya tempat ACL jangan lupa untuk pesan juga di IG-nya ada at Dapur Nona underscore 26 dan juga ada di WA-nya di nomor 0 895 3417 64154 oke Kepala Norin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh